Hai, nama saya Fajrin Cukron, saya adalah Direktur Utama dari PT Vida Sinergi Asia. Hai, gue Jessica Hutauruk, dari Marketing Specialist The Fit Company. Hai, gue Agnes, Business Development dari Vore Coffee. Halo, gue Reza Audi, gue S-Operation Lead Fit Co. dari PT The Fit Company. Hai, gue Baru Kusakbar, gue Marketing Manager di The Fit Company, dan gue Member dari GoWork MCC. Bisa beli gerobak kerujak buat satu kantor WCUS. Tiket berangkat ke Eropa kali ya? Fabric Siki, masuk ke kecamatan. Lebih dari Rp10.000, Rp10.000. Menurut gue sih sah-sah aja ya. Kalau emang menurut dia itu kurang gede, yaudah. Jadi, nggak apa-apa nolak gitu. Tapi buat gue pribadi, nominal Rp8.000.000 untuk Fresh Graduate udah cukup bagus sih. Based on experience, kalian harus nikmatin prosesnya sih. Gimana caranya bisa dapet gaji. Cuma beberapa ratus ribu untuk Fresh Graduate, itu make sense banget. Karena kalian Fresh Graduate. Di Jakarta, sikut-sikutan, men. Lo kalau mau makan atau nggak dimakan sama orang temen sebelah lo? Kalian harus nikmatin prosesnya. Kalian harus tahu pembelajaran mana. Dan lo udah harus tahu rate lo berapa. Sanggup untuk Rp8.000.000, lo udah mampu untuk di-level apa? That's it. Saya sendiri melihat ada satu poin yang perlu diapresiasi. Hal itu adalah kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ya, bahwa dia seorang Fresh Graduate. Di mana di tempat lain, beberapa Fresh Graduate mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Wajar aja kali ya. Karena mungkin dia udah pernah kerja sebelumnya. Terus pas dia lulus Fresh Graduate di tahun yang di Rp8.000.000, kayak kayaknya nggak sesuai deh sama value-nya dia, sama kompetensi dia yang mungkin udah sebelumnya udah keterja. Kayak sekarang nyari kerja aja itu kan sebenarnya udah lumayan susah lah. Kayak walaupun ada lapangan kerja. Cuman kan yang ngedaftar juga ada lumayan banyak ya. Tapi menurut gue, menolak di angka yang segitu sih buat jaman gue yang kemarin itu kayaknya lumayan cukup disayangkan lah. Karena kayak, ya gitu. Oke, dalam 2 tahun, misalnya gaji gue Rp8.000.000, gue Fresh Graduate. Gue bakal poya-poya tiap malam pastinya. Gue pasti bakal minum-minum sama teman-teman gue. Air 3-9. Gue kerja, berangkat, naik bus, terus pulang juga naik kendaraan umum, which is kayaknya averagenya itu Rp3.000.000, Rp5.000.000, Rp10.000.000 paling mahal. Berarti Rp20.000.000, Rp20.000.000.000 terus makan gue maksimal Rp100.000.000 sehari, jadi Rp120.000.000.000. Udah, cukup lah ya. 3x30.000 jadi Rp3.600.000.000, sisanya bisa buat hura-hura. Gimana caranya gue bakal spend itu? Yang pasti gue pake buat nabung, shopping, dan yang pasti buat day limit sih. Buat makan, transport, gue hangout. Kalau dari gue sih biasanya gue langsung kayak begitu gue langsung pima gaji, gue langsung split up nih. Uang yang harus ditabung sekian persen, yang dipake jajan sekian persen. Jadi yang ditabung udah gak gue pegang-pegang lagi lah. Unless itu udah kayak urgent-nya level bewa. Cuman, kalau misalkan gak urgent-nya banget, dan something yang gak harus gue spend dalam bulan itu akan gue hold sampe bulan selanjutnya. Jadi gue akan hidup di uang yang gue sisihkan buat jajan gue lah. Yang pertama saya akan investasikan 20% penghasilan saya di awal dari 8 juta tersebut, atau 1,6 juta akan masuk dalam investment point saya. Lalu saya akan porsikan maksimum 50% itu sebagai biaya kebutuhan hidup saya. Lalu sisanya saya akan masukkan sebagai biaya entertain untuk pimpinan saya di kantor, atau guru-guru saya yang bisa mengisi skills, kemampuan, dan meningkatkan networking saya. Selebihnya saya akan sisihkan untuk beramal. Karena 8 juta itu cukup besar ya. Menurut gue, ini untuk kebutuhan gue itu cukup besar untuk first graduate. Gimana lo belum punya kebutuhan credit card, lo belum punya nyicil mobil, nyicil motor, nyicil kos-kosan lo gitu. Ini cukup besar. Jadi you will manage your money. Mungkin lo bisa nabung, lo bisa expand buat nyokap-bokap lo, atau buat kakak-kakak lo yang mungkin masih sekolah, lo bisa jadi tulang punggung buat keluarga lo. That's positive. Tapi jangan dilakukan dengan yang negatif ya. Karena walaupun juta cukup gede. Tips dan trik buat yang mau menentikan di dunia profesional. Sebenernya di dunia manapun, jangan melihat duit dan guru. Tapi anggap itu sebagai sekolah lanjutan lo dari kuliahan. Bagi itu S2, tapi lo dibayar. Kalau lo kerjanya benar, nanti duit akan ngikutin. Yakin. Jangan takut untuk coba sih, menurut gue apa yang lo udah pelajarin di kampus itu. Sebenernya itu bagus. Cuma waktu implementasi kekerjaannya itu, banyak hal yang sebenernya enggak lo pelajarin di kuliah lah. Jadi kayak kerjaan pertama itu akan menentukan kemana lo kerja selanjutnya kan seperti apa. Kembali lagi kayak tadi, kalian harus nikmatin prosesnya. Enggak bisa dimana lo harus langsung apply. Mentang-mentang lo punya titel S1 atau S2, lo harus ngambil titelnya. Eh, ngambil job yang gue harus read gue segini nih gitu. Tapi kalian harus nikmatin prosesnya. Dimana kalau kalian menikmatin prosesnya dari bawah, dari lantai dasar. Itu kalian lebih nikmat ketika nyampe di lantai 38 MCC Go World ini. Jadi, nikmatin prosesnya perlahan-perlahan. Kalian akan tahu dimana, oh ketika gue ketemu orang ini, gue harus treatment seperti apa. Jika gue menemukan kerjaan ini, block rack gue seperti ini, gue harus nge-clearnya seperti apa. Jadi, semenjak lo naik level terus, jadi pengalaman lo akan terasa terus. Lo akan mendapatkan semua pelajaran di situ. Dan jangan berarti belajar, bekerja itu sama aja kayak belajar. Jangan pernah ngerasa lo pede, jangan pernah ngerasa lo puas akan sampai hari ini. Lo harus besok ketemu hal yang baru lagi. Lo harus serap, lo harus terima kritik, lo harus terima saran. Itu bikin lo tambah kuat dari segi mental dan segi pengalaman. Tips saya untuk rekan-rekan yang baru Fresh Graduate adalah yang pertama, Anda harus menemukan bos yang tepat. Anda harus menemukan objektivitas Anda bekerja. Yang pertama, apakah Anda ingin menghasilkan uang dengan sesegera mungkin, dengan secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Atau Anda fokus untuk meningkatkan diri berdasarkan skills, kemampuan, dan networking Anda. Ketika dua kali ini objektivitas yang sudah ketemu, maka kita sudah bisa menentukan bos mana yang tepat untuk saya. Karena dari pemimpin yang kita punya, kita bisa eksplor, dia punya pengetahuan, kemampuan, dan lain sebagainya untuk kita serap sebanyak-banyaknya. Lakukanlah sebanyak-banyaknya kesalahan di usia kurang dari 30 tahun. Lalu pastikan Anda benar-benar belajar supaya kesalahan tersebut tidak terulang di kemudian kemudian hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!